Dari keluarga dan sahabat terdekat Ya Allah yang pasti selalu tua setiap tahunnya keluarga, orang-orang terdekat itu gak pernah lupa Sama hari spesial saya dan tahun ini mungkin berbeda dari keluarga sebelumnya Karena hari ulang tahun rasanya semakin kita tua itu udah semakin biasa aja ya Jadi karena kita lebih bersyukur setiap harinya masih diberikan kesempatan Sama keluarga, sama sahabat-sahabat, jadi hari ini mungkin momentumnya aja tapi rasanya sama aja Oke, nomor kenaik ya? Nomor kenaik tambah usia, tapi menurut saya momennya pas banget di umur 28 ini Insya Allah dua minggu lagi juga akan dilantik di dalam pekerjaan dulu Jadi menurut saya, pokoknya tahun ini adalah tahun yang sangat berharga Penuh pembelajaran, penuh mengetahui diri sendiri Apa jadi diri saya seperti apa, apa yang saya suka, apa yang saya butuhkan Dan insya Allah juga selesai sama diri sendiri lah Jadi bisa fokus untuk karir saya dan juga mementingkan kepentingan lain di atas diri saya sendiri Kado spesial, mungkin materi semua udah dipenuhi Kado pertama, hari ini Alhamdulillah, betul-betulnya dari Mama, Bicino Oh kado Oh kado boleh, apa yang akan unboxing Makasih udah berbeda, coba baca di... Kebetulan kado pertama dari Mama Tercinta Oh udah kartunya, baca dulu Baca dulu Yang ini yang mau nurin Gak usah kado-kadoannya untuk segini, cuman Kakaknya selalu kasih kado Kir, kakak, kakak dan bisa Happy birthday, 28-an yang anakku Love you more than I can say Jadi kalau sebaik, itu kata-kata yang saya suka Apa adanya, Kak? Ini sepertinya kalau dari bentuknya mungkin udah siap ya Kalau dari bentuknya... Iya, karena pakai platika, sesuai warna pasai Biru, 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 pan. Dari kemarin nyari-nyari dasi. Ini warna biru langit. Kak, di usia yang sekarang kan kamu sudah semakin mature ya. Nah, apa sih? Mungkin kalau dari materi semula sudah kakak Feral punya. Apa yang pengen banget kakak punya di tahun ini mungkin yang belum masuk ke sleep-nya? Tetap ingin menjadi target saya tahun ini adalah yang pasti ingin menggantarkan tugas baru sebaik-baiknya. Karena itu yang menjadi beban pikiran dan di hati saya selama ini ya. Jadi benar-benar ingin memataskan diri dan juga melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Kalau untuk diri saya pribadi sih, Alhamdulillah. Kalau hal mati ini juga tidak ada yang saya terjejar. Lalu kepingin mungkin ya kalau bisa ada pendamping yang bisa menyempurnakan kehidupan dan juga ibadah. Pengen banget. Ya, tahun depan, tahun depan. Belum tahu ini jujur, belum bisa melihat siapapun yang datang. Cuman ada. Oh, berarti ada. Berarti ada yang... Atau karena ini surprise kasih dingin. Udah ya. Rantikannya kok penting. Rantikannya, insya Allah satu-satunya. Jadi teman-teman media boleh kan kamu ya yang datang masuk. Pokoknya datanglah di media. Kak, ini kan mama udah berkecimpung duluan ya di dunia politik. Ada nggak sih setiap hari belajar, ya kan? Praktek itu kan beda sama teori ya. Betul, betul. Bagaimana dengan mama masih? Justru mungkin itu salah satu privilege atau keberuntungan yang saya miliki. Banyak orang di luasannya bisa belajar teori tentang ilmu politik. Tapi begitu praktek, saya memiliki sosok ibu yang juga mungkin panutan yang sudah 10 tahun berkecimpung di dunia legislatif. Saya melihat betul bagaimana kerja mama Pena di dunia politik itu benar-benar terjuang langsung ketemu masyarakat. Benar-benar memberikan dana aspirasi, dana riset itu disalurkan betul sampai ke konstituen-konstituen. Dan melihat bagaimana banyak kehidupan masyarakat-masyarakat yang bisa diubah dan disentuh oleh mama Pena. Dan itu yang jujur menggerakkan saya dari awal. Dari kecil awalnya dipaksa bahkan. Jadi setiap kali mama turun ke dapil, itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita ke Jawa Timur. Waktu itu saya melihat bagaimana mama bantu program-program yang keluar rakyat untuk membangun sekolah, memberikan beasiswa. Dan itu yang saya lihat, ya insya Allah kalau melakukan pekerjaan ini dengan sebaik mungkin, hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Tapi kan banyak masyarakat yang... Dari ke Vero kayaknya sekarang lebih berbeda. Ya kalau sekarang ini Instagram aku dari Vero baru lagi yang akan berapa drama post ini. Ya bangga lah, aku bangga lah. Ya pokoknya tiap hari doain Vero atau doa-doa yang selalu dalam diri. Dan dengar lagi insya Allah jodohnya dikasih sama Allah. Doa dari orang tua kan jodoh nikah kakak sendiri, kenapa sih struggle-nya sampai sekarang masih kayaknya belum nemu yang klik gitu kak. Mungkin itu betul lah ya namanya jodoh, rejeki, mautkan rahasia Allah. Mungkin selama ini Allah udah lancarkan di karir, Allah lancarkan di kalah-kalah yang aku lakui. Jadi mungkin kalau untuk karir itu disempat untuk yang paling terakhir kali ini. Mungkin aku harus lebih banyak memelukaskan diri, menjadi pribadi lebih baik lagi. Biar jodohnya insya Allah jaminan. Terima kasih, teman-teman.